Wala Musamib Wala Musamib Wala Musamib Syakarallah Bismillahirrahmanirrahim Wala Nandika Wala Nandika Sobual Musamib Wala Nandika Sobual Musamib Wala Nandika Berkata Syakarallah Ini namanya jumlah Muattaridoh Jumlah doanya Yang mengikuti Muattaridoh Antara dua jumlah yang saling berkait Syakarallah Syakarallah Muka-muka nerima Usahane Syakarallah Usahane Usahane Musamib Syakarallah Muka-muka nerima Terima syukuran Menerimanya Syakarallah Muka-muka nerima Muka-muka Syakarallah Kerja Beliau Menyusun Bismillah 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 Assalamuala Bismillah 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 Assalamuala Hai terjemahnya ilang ketahu ketahulah Olemu anal basmala sesungguhnya basmala kenapa dibaca basmala tak tidak basmala tuh jadi isinya menjadi isinya ina bagaimana amalnya ingat di Indonesia Hai hal itu Tengok dari hai 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 amalnya ini kebalikan daripada amalnya kalau karena justru isinya di amalnya kena menasupkan khobernya isinya ada khobernya Bismillah ketahulah olehmu bahwa sesungguhnya bismillah iku kasih rotin kasih rotan kasih rotin penyempurnaan wadidibasa iku kasih rotul barokatikan ake barokah bismillah teloba berkah bismillah bismillah bismillahirrahmanirrahim enteng diusapkannya tapi luar biasa berkannya bahkan ada pertemuan antara setan dengan setan setan yang satu buku bapu lintu badal terwarna barang yang satunya lagi kurus kering gitu ya barang terjadi di Allah kenapa badan kamu kurus kering begitu kata setan yang kurus kering bagaimana saya tidak kurus karena setiap saya mau ikut makan saya tidak ada jalan mau ikut minum tidak ada jalan bahkan ketika orang pengantin pun saya mau tidak ada jalan makanya saya menjadi kurus kering begini kenapa kamu menjadi gemuk ya saya senang orang lain makan saya yang makan bahkan orang lain itu makan dari kotoran saya makanan yang saya makan kotoran yang saya keluarkan dari pantas saya lebih makan oleh orang yang makan kenapa kenapa bisa begitu karena dia tidak dibaca Bismillah sehingga setan berlut apa nama mayoran ya kan rebutan memakan makanan yang dia makan jadi kita memakan makanan sisanya kayak kan minum saya mau minum terlebih dahulu sebelum orang yang meminum yang punya kemudian kecinsairah yang diminum oleh mereka gimana saya nggak senang Bang Romy lagi makan itu yang dimakan bukan nasi itu kotoran saya yang saya keluarkan dari pantas saya dimakan sama Bang Romy Bang Syahrul minum itu bukan minuman yang dia beli tapi air penceng yang saya keluarkan ya bahkan ketika pengantin baru main mereka itu sebutnya bukan main dengan istri gitu ya karena yang main dengan istrinya adalah saya sendiri makanya pada saya temuk sehat, senang gitu kan tapi ketika seseorang membaca Bismillah maka tidak ada sedikitpun jalan dan peluang bagi syaitan untuk bisa masuk ke dalamnya maka annalun basmala kasirun warokah basmala itu sampai banyak sekali kebagusan-kebagusan keberkahan keberkahan jangan pernah kita melakukan sesuatu tanpa diawali dengan basmala saking sunamnya basmala ketika kita makan lupa tidak membaca basmala maka di tengah-tengah kita baru ingat kita disunakan membaca basmala nah apa sih keutamaan membaca basmala nah apa sih keutamaan membaca basmala bismillah 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 mau makan bismillah mau makan mau makan bismillah mau berjalan bismillah bismillah maka insya' 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 iya apa-apa nih nandur baca bismillah Insyaallah pertanyaannya sukses kita kita tidak akan kecewa cukuplah santri apa namanya dari mulai sekarang kita terus mendapatkan bismillahirrahmanirrahim 10 tahun berarti mengamalkan 10 tahun bismillahirrahmanirrahim rata-rata kiai-kiai yang sukses itu mereka tidak lepas daripada mendalamkan bismillahirrahmanirrahim pengusaha yang sukses itu juga rata-rata direpaskan bismillahirrahmanirrahim kenapa karena jangan mengamalkan jinsetan saja tidak bisa masuk ke dalam orang yang mendapatkan iblis sendiri tidak bisa masuk ke dalam orang yang mengamalkan bismillah waman langutai sopawang iku wazohba melanggeng nangke sopoh siman iku wazohba melanggeng nangke sopoh siman alaihah nyata semaka bismillah siapa orangnya yang merujinkan mendapatkan mengistri kok makan alaihah membaca bismillah istiqomah nih rutinnya jadi lain masalah wabakna tapi yang terpenting masalah istiqomah hai 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 yukaudir laka allahu najah biik wafiril asmani langsung dan dikatakan hai sumata setiap nih sekiranya kau mau isi, yukadir maka Allah akan mentakdirkan kamu memastikan kamu najahan apa aja sukses pengen sukses kondisi istiqomata apa sih istiqomata tidak pernah berhenti ngaji pagi-pagi haji duhur malam lagi tapi guru-guru Alhamdulillah beliau punya prinsip bahwa pengajian itu bagaikan apa namanya eh makanan sehari-hari gitu ya Hai bahkan ada sebagai guru walaupun hidup itu Fitri beliau masih tetap mengaji sebelum takdir yang haji dulu karena betul-betul istiqomah istiqomah itu masih dia terus-terusak tidak pernah berhenti seperti nafas kalau kita nafas berhenti mati enggak nah itu kayak nafas itu harus istiqomah itu lagi seperti kita istiqomah bernafas lewat nafasnya maut apalagi pengajian Hai jadi saat bodoh-bodoh nebo kan bodoh hari terus-terus sama Isya Allah bakal berjurupin kita rasa dengan jahit laun-laun jadi begitu kurang baca bismillah ini sebelumnya mengartikan memperbanyak di sini bukan dibaca kekuatan sampai ratusan ribu disini tekuat kekuatan pakai minimal kita membaca sesuai dengan kemampuan tapi bahasa itu tidak pernah kita tinggal kita wanget bahasa takut nah gitu bahkan ada keterangan dengan siapa orang yang memperbanyak membaca bismillah ini sebelumnya mengartikan memperbanyak di sini bukan dibaca ratusan ribu bukan memperbanyak itu artinya mengisi koma jadi lebih kuat kepada istiqomah ya biar kita membaca tiap malam misalkan tinggal 13 bismillahirrahmanirrahim atau 100 tapi tidak pernah tertinggal tertinggal seumur hidup kita itu Nah apa hasilnya waman wago bak barang siapa yang merugikan melanggankan alai yang membaca bismillah Halo maka bakal merkoleh sopoh siman maka bakal merkoleh sopoh siman yang dilokopoli kelawan dan terima sahaja mana anu marutin ke karena ngawas bismillahirrahmanirrahim maka kita zaman bakal diterima akan diterima oleh semua orang diterima oleh semua bisa masa kata ucapan ah diterima pendapat nah diterima usul-usul anak diterima keberadaan diterima tidak terlihatkan masuk diterima Hai oblah gila yang ucapakan gila yang ucapakan Ovo anal kutubah da'u anal kutubah Hai mananya anal kutubah saat temane piro piro kitab balik maningkana elmonah wukunaun sebabnya dibaca al-kutubah jadi similis ini aku tubah dibaca apa al-kutubah dibaca kenapa dibaca naso karena jadi isinya inna alamatnya pakai apa al-kutubah kenapa memakai fadha karena dia ada makasih kalau di mana-mana saya menggunakan fadha yang alamat alamat nasabnya menggunakan fadha itu satu isi ngobrol 2 jaman kaksir tiga ilmu dorai yang memasukkan yang kemasukan amil wasi-wasi pasif B4 ima di tomming kodru di ila kain pasti penasabkan dengan menggunakan apa-apa yang alamat sobanya menggunakan kecuali yang remanes kemudian berarti asalnya empat menjadi titik karena yang alamat ropahnya menggunakan doma ada berapa kalau menjadi tiga-tiga kecuali bukan menggunakan 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 tas pada tempat Hai nanti jangan alfa isimu fasa partija amadu jaman taksir seperti ya Allah bodoh jaman mu'ana seperti muslimatik film udah seperti lapar yanti jaman mu'ana seperti muslimatik sebabnya di baca-baca karena menjadi isimna in ari amalan ina tansibul isma orang-orang yang merupakan orang-orang yang dibaca kutubah jangan kutubi kenapa menggunakan al-munadzalatu tapi ayo betul al-munadzalata karena disifat dari lapar al-jubah wanakul al-munadzalatadenturnakan ophu al-kata al-na al-na al-isim mausul ayam isi mausul harus berupa sifat-sifat dikatakan bahwa sesungguhnya al-kutub dikatakan bahwa sesungguhnya al-kutub kitab-kitab al-munadzalat yang diturunkan dari asamai dikatakan bahwa terbaik kita mau diturunkan Allah di langit ke bumi jumlah total dan dikatakan bahwa dikatakan bahwa dikatakan bahwa dikatakan bahwa kemudian apa lagi wasuhu ibrahim langkutawi supaya nabi ibrahim langkutawi supaya nabi ibrahim ikut salah sunat terung puluh ikut salah sunat terung puluh anugagaduran nabi ibrahim ayat iluh ayat iluh akses ayat 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 berutama suhutnya Nabi suhu Musa sebelum kemarin sekuh sepuluh ditetapnya berapa dosa kemudian wakti tamar yang seratus saya tambahkan buat Taurot dan tetap Taurot ini walikir ulang kita binggir berapa tua wajahur ulang ditambuh wajahur ulang ditambuh wajahur total general kitab yang diturunkan ini ke suhutnya bisnis ada enam puluh ada tiga puluh suhut Nabi Musa ada sepuluh ditambah empat seratus empat itu juga total general kitab yang dicurunkan dari dari langit ke bumi wa ma'ani aneta kitab anu jumlah nasratus opate ya hebat-hebat na'al quran wa ma'ani kulil kita kulil kutubi lang utawi piro piro maknane saban-saben kitab Hai langutawi piro piro manane saban-saben kitab tapi pengertian seluruh kitab kata-kata dirang umbina al-quran iku ma'amu atuhkan dan kumpulakan iku ma'amu atuhkan kumpulakan oleh ada yang kumpulakan pilqurani ikanem al-quran jadi urat tepuduh magita olah gijayah isi dan kadung-kadin al-qur beli puduh ngaji kitab milu maning beli tepoga peterkongani sudah ada di dalam Alqur al-quran yang kudu ngaji kita stop musa berejem tempat namun pun asana mama tukar suprafi musa ada sudah air inga al-al-al-al-i diwa ma'ani kulil kutub pengertian semua kitab samawik ini sudah terlaku di dalam al-qur'an al-qur'an masih pendirangku wama'ani al-qur'an ilang utawi piro piro manani al-qur'an ibu majmuhatum kandeng kumpul lagi itu majmuhatum kandeng kumpul lagi dimana dikumpul jenangan pilfati hari indah alfa pengertian al-qur'an sudah terhimpul di dalam al-qur'an kata-kata lepas jenama sah-fatihah kunci supaya dibukakan ku'allah karena al-fatihah fatuhadun likulil maqasid makhluk pembuka bagi setiap maksud-maklun kita namengkah hayang-urang hayang dibukakan ku'allah baca fatih fatihah maka di sebetulnya fatihah terhadap pengguna makna daripada al-qur'an terangkum dalam al-fatihah di dalam juta hanjul muqorobin dikatakan kuala zindar sah-hafingkul lil'aw kuat maka lazimkanlah apa laziman itu terus jenang melah membaca al-fatihah di dalam ilmah ulama sudah banyak mencoba dan membuktikan al-fatihah kalau ingin mengamalkan fatihah yang ringkas yang mudah yang simpel tetapi khasiatnya dasar luar biasa manjur itu dampak tinggal dibaca sehabis sholat sebarang halaman sana habis umur 30 paling butuh sebarang menit kemudian badan uhur turunkan lima asal nafilo puluh jadi 25 asarna turun lima asana 25 jadi 25 asa 25 jadi 15 insana dibaca 10 10 20 asa 15 asa 15 asal 20 asa 25 mati 20 bisa berapa kali 10 total jadi 100 doangku mohammatin waktu sama saat yang moham doa mana-mana iladhi yuk kakafin anisu'ah ikhini bihak ilfatih hati su'ah langsung bikin ke orang tua-orang kalau ingin dagang lebih memacakan ini adalah merupakan patuhatun dikudul maqawasid sebagai penguka kunci bagi setiap maksud cita nah ini jadi makna-makna na'al-qur'an itu sedilangkub dikumpulkan di dalam al-matiha al-harotah barokah kudu banyak gerak termasuk gitu banyak gerak banyak kerak banyak banyak kerja lah baik gerak tangan ataupun gerak ataupun gerak tulisan dari tulisan berarti ya dikira gerak tangan berarti kerja keras makanya al-harotah barokah banyak gerak masalah akan membawa kebanyakan keberkahan daripada kita nganggur penyem-penyem komata yang memanfaat baca bis hebat salva jadi subuh berapa subuh 30 suhur 25 asar 20 maghrib 15 dan bisa bisa dan ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 setelah shalat isa ditambah 10 setelah shalat isa kita ditambah 10 setelah shalat shalat terbuka menjadi seringkan menjadi seratus jumlahnya hai 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 tersebut lalu kisah hai hai eh hai raru hai 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 prian sehingga totalnya sehingga total mencal sehingga total sehingga total seratus bacaannya subuh 30, kuhur 25, asal 15, asal 20, matrim 15, ditambah 10 setelah sholat isya, sehingga total seratus bacaannya subuh 30, kuhur 25, asal 20, matrim 15, ditambah 10 setelah sholat isya, sehingga total seratus bacaannya nah itu baru setiap selesai bacaan ditambah dengan doa ila di ilmu ka ka bin anisu'a nanti kalau mau mengamalkan ini banyak lagi iban uju-ujuh, kayaknya nunggu sebut ilmu, uju-ujuh, nanti uju-ujuh iban buu, bacaan mobil uju-ujuh nggak ayah ya kalau dia ada jalan yang kejewaan mas buu buu apa? kalau iban mau ngomongi DKN atau orangTH kan kawin ne? 目iu-目iu-目iu? buu itu, ah pokoknya agarlah kok buu itu yang saya namanya ilmu cuh ya, waktu dengan buu itu uju-ujuh nggak ayah seperti dibukakan semua kemudahan-kemudahan ayat pencina ayat jimat namang jimatannya itu Pertitah adipatnya tepung buka dibuka Kupati Alma dagalah buka ayam digawe ngalamar langsung ditarima mereka jual barang langsung laku Hai orang tanah biar di jual tepulah ngeseh komo dibikirkan mudah-gampang tak 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 kemudian wama anil fatihah dan semua laku tahu piro-piro maknanya fatihah iku majmu atun kandeng kumpulakan dan semua makna-makna fatihah dikumpulkan gimana dikumpulkan anak bilbas malah di Hai nabis ya tak terang masyarakat Mama kapti apa nyantai kok dirinya semak habis bila hampir sampai bis bisa dikestabilkan kormakum kurang-kormakum kurang makanya salah masalah wakil basmalat jiladu temanannya bismillahirrohman muatun kandeng kumpul 8 pihari dalam berni bismillah hai parah wali malam yang sesuai cukup bahwa saya lebih bacaan bakmati dengan Allah dari di Allah itu nah itu kalau kita tidak baca jepat ya baca bismillah Oh yang mana dipacahkan bismillah-bismillah sudah antara orang yang mendapatkan bismillah tidak pernah membaca melakukan sesuatu kecuri dia membaca bisnis jilat itu dia menjadi seorang pedagang ketika ditanya apa sih kamu ketika ngambil air baca bismillah misalkan dia tukang basok katanya ketika ditanya sama orang yang ya nggak tahu orang sentima nggak orang-orang yang tahu apa sih kamu mani-mari baca bismillah mau kemana mau beli bahwa gimana dibaca bismillah 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 nah ada seseorang yang bertanya apa sih rahasianya dan berapa tahun kamu baca bismillah aku kata dia, semuanya saya dinasupin maka semuanya semuanya itu saya tidak pernah meninggalkan Bismillah sampai banyak orang yang mengerjakan, si amang Bismillah Bismillah itu dia cerita, terserah orang mau ngomong apa tapi yang jelas betul-betul kejadian setiap apa yang saya inginkan hampir tidak pernah kecewa saya dadah, walaupun cuma segerupak tapi kebutuhan saya alamat tercukupi, ternyata si amang Bismillah, tukang basho naik lagi terus budak-budak kuliah dia sehari-hari cuma dadah basho tapi anaknya kuliah di kedoktan, patah masuk akra amurin korupsi korupsi, kumatong basho korupsi ini benar-benar keanyeban dari Allah rumah tangannya tidak ada masalah anak-anaknya tidak ada masalah bisnisnya tidak ada yang nerebut tidak ada yang sinis tidak ada yang macam-macam jadi menurut logika pemasukan dari jualan basho misalkan satu hari 150 ribu tapi dia bisa sampai nabung bisa sampai punya tanah bisa sampai pergi ke Mekah dan anak-anaknya bisa sampai kuliah di perguruan tinggi masuk akal secara logika tidak masuk akal inilah yang dimaksud dengan kasih disirul bahwa karena meniali batul gesuk sama orang ribut mengalami bismillah tapi kuno orang membaca bismillah di hasil-hasil dibaca bismillah mana siapa dibaca saya sama kuno saya akan membaca bismillah 100 ribu dibaca kurang 100 ribu sampai berhari-hari kuno membaca hasil-hasil hasil-hasil apa yang sebabnya oh karena orang lain membaca bismillah lilahi kakala motivasi karena ingin mendapat hidup Allah ingin dicintai Allah membaki perintah kalau kita ingin mendapatkan sesu akhirnya apa bacaan bismillah ongkong jadi widinya gak sampai ke hati cuma jelisan kemudian membaca bismillah 100 ribu hasil-hasil orang baca bismillah berhenti membaca bismillah mending kalau sampai berhenti ada orang yang mengamalkan bismillah ditanya sama orang tadi kamu mengapa ngambil bismillah 780 ribu bisa eh ayin oke 100 ribu hasil-hasil oh masih ada 700 ribu itu hanya betul gak eh tiba-tiba orang yang disalahkan ngamalkan bismillah cuma 7 ganda itu gara-gara baca bismillah orang puasa 40 poin mencebihma 100 ribu kali hasil mendekala asyik rumah sakit bismillah disasah disasah darah-darah salah nih niat-niat lilai tetapi juga dikatakan bukan masalah jumlahnya tapi yang penting masalah istri oh mananya fokus pada berdoanya bukan pada hasilnya karena hasilnya ada sebuah kepasti kepasti berdoa 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 kalau belum dikobal manajemen doanya kita tingkatkan bagaimana secara doa agar dikobalkan ke Allah coba diperiksa oleh kita dalam manajemen doa harus ambil yakin karena cek hadis nabi memintalah berdoa kamu kepada Allah tapi jangan lupa kita harus yakin bawa doa kita di ayo wadah kalau hati kita susah karena keyakin itu bagikan wadah salah jenah hantam cairi kucur ayo wadah nak kucur bisa penuh gak airnya terus-menerus kita menguncurkan air ayo wadah nanakubah gak namprak bisa penuh gak nah itulah yakinnya kalau jangan saya dipocor lebih gulotok di tarikun mocor ada wadah nanakubah sampai penuh atau wadah nanakubah tapi bocor tidak akan pernah penuh itulah barat seri maka kata nabi wang tum mok di nabil ijabah ngangkade ulah mok ngadu anab adih makanya yakinan karena kata hadis nabi karena dalam diskusi dikatakan kucur kucur yaudah kita akan dibuka sama Allah jadi ternyata diri kita sendiri yang melakukan keselesaian hidup kita kemudian dalam hadis nabi dikatakan apa berdoa Allah itu suka banget kepada orang yang terus menerus dalam berdoa mengguguh dalam berdoa istiqomah waktu beda dengan kita kalau misal doa suka nawan ya sabar aku ada mati minggu ayo cita-cita ayo mumpuk permohonannya proposal ayo makan barang di bahasa nawan 100 kali jadi harus itu manajemen doanya yakin berdoanya istiqomah berdoanya kemudian awas khusus di dalam berdoa fokuskan pada apa yang kita minta khusus saya mohon ini bayangkun khusus dadangan api bayangkun para pelanggan datang ke tokoh kita pengen banyak laku banyak yang membeli muka bayang lagi karena kamu tidak fokus terhadap apa yang kamu minta pernah kejadian ada santri minta doa ke air penyata nyata ini dia pengen yang sama si A tapi yang terbayangnya si B di kodong langsung begitu selesai beridan seminggu kemudian Allah perkemukan dia tapi bukan dengan si A dengan si B terbang di si B yang terbayangkan si B yang terbayangkan B yang terbayangkan si nah inilah harus susu di dalam burger jadi rawasawir matlubaka visualisasikan apa yang menjadi fokus kejuangan ini sama satu daripada manajemen doa agar doanya cepat dikombol baca Bapak Tihah sesuai dengan kemampuan kita ringan lah jadi berapa pada subuh bisa seluruh sama doanya yang ilahi ilmuqa kafir soal ikhlinin berhakil batih hati soalnya wakarumukakabin anil makol akhirnya berhakil batih hati makolah wahasyil mafi sering dibaca dirutinkan maka Insyaallah sing ikhlas macana ya orang yang ilas macana itu adalah orang yang tidak tergesa-gesa dalam berdoa artinya doanya tidak dibatasi kalau doa dibatasi bisa dengan seminggu dan sebulan berarti namanya itu orang yang terbesar besar dan itu salah satu ciri bahwa dia berdoanya bukan karena Allah tetapikan hasil begitu hasilnya sudah dia dapatkan dia tinggalkan doa itulah yang paling berbahaya doa dengan motivasi karena hasil bukan karena Allah itu dampaknya berbahaya kalau misalkan kita tidak baca-baca bismillah baca bismillah apapun yang kita lakukan kebaikan yang kita lakukan awali dengan bismillah sepertinya cerita tukang basok sampai dia dihidupi ada oleh orang si amang bismillah terserah mau dipanggil bismillah mau dipanggil bismillah tapi yang jelas pemasukan yang dia dapatkan eh apa namanya ada apa apa kekayaan yang dia dapatkan itu jauh dibandingkan dengan pemasukan yang dia anak-anaknya istrinya keluarganya ini tanah berkah rumahnya juga pantas itu kan kemudian dia walaupun seperti itu kan basokko bisa pergi ke maka al-mukarramah wal-mada al-munawaruh pada banyak pengusaha-pengusaha juga yang dulu pergi ke maka kenapa kok dia hanya sebagai sekedar tukang basok bisa nah inilah namanya berberapa di luar logika kiri kita kuncinya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim waqa'ala nalang anasopo ba'dul ulama sebagian 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 ulama maka pesan santri aja ribu-ribu cari loker sibuk-sibuk dengan mengaji dan menamakan ilmu pesan santri tidak tinggal malam jahadah atau mulut-ulut di atur tinggi ya Allah pulang ke rumah jadi orang sukses batur kalau negeri cara batur kekorea karena sebatu ke Jepang kalau batur kalau kelakan agak peket yang mau dari santri madi-madi lagi lagi jadi dan gini dan batu-bobel orangnya boga bahkan batu-bobel kurut-kurut susahnya sini celah urang main mere pengen nggak punya mobil juga daya ngasih saya bensin-bensinnya buka HP ayo mere tak puluh-sapu sana yang bayang-bayang bawa panggitan daya mereng saya mahimahnya jangan besar asur ke sarang kota di tembak dengan doa bisa insya Allah pasti bisa mengisah dengan ngadoanya tadi nah doanya harus berniat karena Allah bukan tanah yang menang budak Pak Haji menang budak Pak Haji doanya ditinggalkan terus ditinggalkan di tutup Pak Haji nah sebentar yang menaruh sahur itu bisa ngaji jadi bisa menurut tanah air nanti kita dikompan tapi kalau kita baca bisnis wilayahnya terus-terusan tidak akan terlihat ada kekurangan kita yang terlihat orang-orang yang ganteng dalam laki-laki orang yang tinggi teman kejangkung tinggi ilmu nya jadi yang terlihat kebaikan demi kebaikan di barokatil itu lepas salah dengan bertanya maca bisnis nilai tapi tadi itu istiqomanya kebukulauan gimana dong keliwat jadi seperti inilah seperti kita makan kita makan tiap hari bukan tiap hari kan kalau kita bulan Ramadan aja kita puasa siangnya puasa malam ini dikodohi enggak dikodohi enggak dikodohi bahkan konon juga harus double-double banyak lagi langsung Hai milai rohman rohimla wakalan anasofo ba'dul ulama sebagian ulama al-salehinakam salasal sebagian fara ulama anusaroleh iku az-zobak menani huin bagul ulama iku az-zobak menani huin bagul ulama obo maraudun segering jadi dungkang banget ayah safaluna ulama al-salehin yang dicoba oleh Allah dengan sakit yang berat sampai-sampai dibawa ke dokter manapun tidak ada yang sanggup untuk mengobati mengobati dibawa ke dokter ia tersanggup kalau teribu tersanggup dibawa ke dukun lepus dikodohi sanggup dan menyaksa pintar tetap terjatuh Hai ajajaka ngapasakan ovan maraud ajajaka ngapasakan roko maraud al-abdi ba'ah ih firo-firo dokter tabib-tabib tidak ada yang ulamak datang ke parah normalisnya kalau ke pro nomor 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 disuna negeri ketepaan dokter nanti dokter nanti kalau kakak sumpah kekurangan jadi akhirnya apa cepat-parahun cepul apa yang sedang sakit patah fakta romaka mikir-mikir sobo bakdul ulama maka aja dia berpikir sayangkan kata orang kata orang kaya kata orang ulama sering membaca kitab dan saya juga sering mendapat apa namanya sering apa membaca tentang keputamaan-keputamaan daripada ayat-ayat Allah patah fakta romaka ngomong mikir nih kiri sobo bakdul ulama kemudian dia berpikir banget dibawa kata dokter sahabat dokter luar negeri awunemempa biba dilayangi dalam sebagian piro-piro mangsa biba dilayangi sebagian piro-piro mangsa pada sebuah waktu dia berpikir menunggu kenapa penyakit saya tidak juga dulu sembuh datang ke dokter bukan tambah sembuh malam atas malam keluarga saya tambah maksud pres pilkala ibarotain mengkon mengkonon ibarot pilkala ibarotain mengkonon ibarot lalu dia merenung meresapi mentafakuri tentang keutamaan-keutamaan daripada membaca bismillah dia merenungkan bahwa aluh semua al-qullaw kitab samawit yang berjumlah 104 dikumpulkan dalam al-qur'an dan al-qur'an dikumpulkan dalam fatihah dan fatihah dikumpulkan dalam bismillah dia merenung ini maksudnya apa ya 140 dikumpulkan dalam al-qur'an al-qur'an dikumpulkan dalam fatihah fatihah dikumpulkan dalam bismillah berarti bismillah itu bukan kalimat biar biasa tapi merupakan kalimat yang azimah yang aku nah aja dia merenung tentang keterangan tadi ya maka disitulah dia mulai dia singkirkan dengan bajunya dia rutinkan membaca bismillah bahwa Allah bismillahirrohmanirrohim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim di bahasa berapa minroi ada di saking tanpa wilangan minroi ada di saking tanpa wilangan tanpa terhitung maksudnya banyaknya sehingga tidak bisa dihitung tidak terhitung maksudkan ring terus-terus selama dia sempat terus jawab bismillahirrahmanirrahim luar biasa apa kemudian yang terjadi maka kemudian menyembuhkan Hai makan ulima rasa penuhin baktul ulama sopallahu kusti Allah bibaru hatiha kelawan bertahe bismillahirrahmanirrahim ini aneh penyakitnya tiba-tiba sembuh dengan bertanya bismillahirrahmanirrahim percaya tidak nah tinggal ke kamar kan kalau mereka ya waruk ya warbangan lebih soal